Halo, saya cuman mama saya sebagai pendapat mama saya, sebagai anak-anak yang paling pertama itu kan, saya juga punya adik, adik-adik saya masih kecil, masih bawa umur, jadi kan saya tidak mungkin menghasilkan mereka bahwa mama saya lagi jadi ini kan, dan mungkin ya saya sebagai kakak harus menjaga adik-adik saya, gitu kan, karena emang emang kewajiban saya untuk menjaga adik-adik saya, karena saya anak-anak yang baru pertama ya. Menurut saya, saya cuman ingin keadilan sih, cuman hanya ingin keadilan dan tolong, kalau misalnya saya bisa mohon, saya mohon ke bapak-bapak presiden kalau bisa, itu kan sesemuanya saya cuman ingin keadilan buat mama saya, karena, apa ya, karena dia cuma hanya seorang ibu gitu, seorang ibu yang mempunyai tiga anak, dan masih anak-anak itu juga masih ada kecil, gak bisa semuanya, gitu ya. Kalau yang, boleh itu doang sih, cuman pengen nanyain keadilan aja, keadilan lupa, ya, karena, ya, cuman juga pengen minta ditanyikan, cuman kasih aja, sebetul aja, ya. Karena cuman kasihan adik-adik aku, adik-adik aku juga masih kecil, adik yang masih umur 8 tahun, masih ada yang umur 5 tahun, jadi kan semuanya di bawah umur, gitu. Apalagi yang arkana, apalagi yang paling masih kecil, tuh pasti kami tanyain, mana nih, karena kan biasanya kan tidurnya itu sekamar ya, kalau malam-malam, kemana nih, terus kadang-kadang juga, dia juga suka nangis, ya, rakyat, kemana kakowi ini, kakowi ini, tapi juga, dibakai kakowi ini juga sedih gitu, itu kan sedih gitu, aduh aku mau jawab apa, gitu. Itu aja sih, cuman minta keadilan, cuman minta, tapi kan sempat tinggang gitu loh, jelasin yang tak, dan masalah sakit, emang bener mama, masalahnya sakit, sakit tinggang, ya, seperti konsen juga udah ada bikin ya, bahwa konsen penyangan ini itu berbengkok, ya, gitu, tapi sekarang nama-nama alhamdulillah sudah sembuh, jadi dia punya pinta bagi, tapi ya, bagaimana ya, emang ada bunyi, itu saja sih, suruh saya, ya, mungkin kita sesingkatnya seperti ini, Tadi, kalau perjalanan sebelumnya kan, satu mobil sama saya, ibu putri, kenapa ibu saya tidak diberlakukan dengan adil, katanya kan, ibu saya juga pernah mendapatkan penampuan penahanan, itu kan, kalau bisa disanya, kok kenapa ibu saya tidak dikasih, kan, saya juga tidak sanggup mengurus adik-adik sendiri. Tapi kalau Loli juga ini heran, gitu lah ya, setelah saya jelaskan persoalannya, bahwa mama kamu itu Loli bukan kebunuh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.